This is who I am, I couldn't forget I made it through the dark, it's gone tonight Halo, Bu Bar Iya, kenapa dari tadi Miss Colleen terus? Oh, iya Apa kita ke Kalimantan kali ya? He-he, katanya periasan-periasan di sana oke banget Berarti kita harus ke Kalimantan, Bu Bar Aduh, yang Kalimantan aja lebih bagus Yaudah, ntar coba deh aku cek dulu Ntar aku pesenin tiketnya di second travel ya Oke, ya bye Halo Aduh, aku mau ke Kalimantan nih, mau cari periasan Jauh banget ke Kalimantan Bu Bar pengennya periasannya yang khasnya Kalimantan banget Ngapain sih musik-musik Kalimantan segala, jauh banget Oh, sorry Gak kenalin, mau bawa orang aja Halo, Inasti Ini Beli-beli periasan di Kalimantan ngapain sih? Kayak gini, kayak gini Bapak ngapain sih, muter-muter Ini yang kita pengen Pak, ini khas Kalimantan banget kan? Iya Iya, ngapain di Kalimantan? Dari Kalimantan? Di mana kalau kita ke Kalimantan? Kalau Kalimantan itu ada di Pampang Jadi Pampang itu kampung Dayak Wah, saya kan lagi butuhin periasan kayak gini Ini keren banget Gak usah jauh-jauh, Mbak ini kan sebetulnya juga mempunyai koleksi-koleksi ini ada di Jakarta ya, Mbak ya? Ada, ada di Jakarta Ini punya nyemba semua? Iya Dijual juga? Jual Nah, ini cocok nih Mbak orang Kalimantan ya? Orang Kalimantan Pantesan, ininya bikin dari Kalimantan Bagus ini nih karya dari Kalimantan Namanya apa nih, Mbak? Namanya Dayakina Borneo Sebetulnya ini identik apa sih perhiasan-perhiasan Kalimantan ini? Identiknya itu dengan manik-manik, bahan utamanya Kalimantan ini Kalimantan mana? Kalimantan Timur Semua Kalimantan sama atau hanya Kalimantan Timur? Hampir semua Kalimantan menggunakan manik-manik Ini keren banget, Mbak Nih, sahabat pagi bisa melihat, Mbak Indah Lihat sepatunya juga keren banget Bukan dari sepatunya, tapi hiasannya ya? Iya, jadi bikin sendiri juga, handmade Sampai ke sepatu juga bikin? Bikin Oh ya ampun Sepatu, rok, baju, sampai aksesoris semua ya? Bikin Jadi awalnya dari aksesoris? Awalnya iya, karena ini kan budaya manik-manik ini Rajinan-manik ini udah turun-temurun ya Memang udah di sana, di Kalimantan itu Salah satu kerajinan tangan utamanya tuh manik-manik Ini pengrajinannya langsung yang dibuat? Pengrajinannya langsung ibu saya Oh gitu Ibu nya langsung Ini kebet ya? Kecebet Kece banget Perpaduan warnanya memang tipikalnya adalah yang terang ya Warna-warni Warna utamanya tuh merah, kuning, putih, hijau, hitam Warna utamanya, suku dayak Suku dayak gitu ya, merah, putih, kuning, hijau ya Keren sih Cucomeo Keren, keren Nah kita lihat dulu ya Bukan hanya Kalimantan aksesoris seperti ini loh Batik juga menjadi baju handbook di Korea Festival 2017 Ya, yang diadakan di Jakarta beberapa waktu yang lalu Seorang desainer Korea bernama Cho Yunjo Berhasil menjawab tantangan dari pihak penyelenggara Untuk menciptakan handbook yang berbeda Tapi batik Dan dia berhasil memadukan budaya Indonesia dengan budaya Korea Dimana bahan batik dari Jawa Tengah menjadi corak utama Dalam baju daerah Korea tersebut Jenis handbooknya beragam Dari mulai handbook perajaan sampai handbook bangsawan Bahkan ada handbook anak-anak Kalau handbook yang buat abis mandi itu apa? Tuhan dulu Ini kisaran harganya berapa? Kisaran harganya dari Rp50.000 sampai Rp950.000 Rp950.000 Yang ini berapa harganya? Suka ya kayaknya kamu sama itu ya Itu Rp475.000 model baru Ini rumit nih kayaknya ya Bahan batik dari mana mbak? Dari Kalimantan langsung? Rata-rata semua Kalimantan Dibikinnya juga di Kalimantan Tapi finishing sama master desainnya di Jakarta Di Jakarta Kalau ini ya? Itu Rp525.000 Tapi ketika etnik seperti ini dibawa ke modern seperti sekarang Ini peminatnya gimana? Banyak Jadi orang bisa pakai dalam segala situasi acara ya Jadi nggak terlalu etnik atau adat banget Kalau Kalimantan versi dulunya kan kerajinannya tuh masih pakai gigi-gigi tulang-tulang gitu Masih konvensional sekarang Dibikin lebih modern Seperti itu Butuh berapa lama untuk membuat satu karya Tergantung modelnya Ada yang bisa sebulan Ada yang bisa cuma hitungan jam Oke Selain manik-manik Ada yang bordiran juga nggak nih? Sordiran ada Pada saya ya Pada saya ya Ini soal Seperti ini bordiran Oh iya ini keren ini Bordiran ada juga Boleh tahu dong dimana kalau kita mau beli ini Mbak punya Instagram atau? Instagramnya Dayakinaborneo Kalau tokonya ada di Smesko Ada di Sarina Ada di Pasaraya Oh udah banyak cabangnya ya Iya konsinyasi Konsinyasi ya Tadi saya ada informasi bahwa ada celana jeans yang bisa bergetar menjadi GPS Pada sebuah acara pameran teknologi beberapa waktu yang lalu Sebuah perusahaan pakaian mendesain sebuah celana jeans dengan fitur canggih Celana ini mampu memberikan sistem navigasi kepada pemakaiannya Dengan memberikan arahan lewat getaran yang disesuaikan dengan GPS Sistem navigasinya akan terkoneksi pada sebuah smartphone yang sudah dilengkapi aplikasi dari Spinali Design Celana ini dibuat untuk menghilangkan kebutuhan seseorang yang terus mengecek navigasi GPS di HPnya Jadi cukup nge-set aja alamat yang akan dituju Destinationnya Dan celana jeans ini akan memandu arahnya dengan sensor arah kiri dan kanan Oh jadi tetap dihubungin sama smartphone juga ya Iya Makasih Saya anterin panggil dulu ya Sahabat saya lama dulu di kampus Mbak ayo bantuin aku Orang kok gireng mbak karet gelang ya Apain? Tau gak sih? Aku terbarusan lihat ada info Kalau dari karet gelang ini Ini orang bisa ngejual dress sampai akunya 3,5 M di ebay Karet gelang? Iya Itu gak ngerti nih? Karet gelang pecil atau karet gelang apa nih? Ini karet gelang gini Oh ini nih nih Oh ada seorang ibu di Inggris namanya Helen berhasil membuat sebuah dress dari rangkaian karet gelang warna-warni Iya kan? Oh ini Kita bikin yuk Wah itu sih keren banget Tuh kan? Ini atas permintaan sang anak namanya Sian yang minta sebuah gaun dari karet mainannya Oh my god Oh my god Kece ya Jadi banyak banget karet yang digunakan 20 ribu karet Terciptalah sebuah gaun yang fleksibel dan melar ketika dipakar Harga lerangnya 170 ribu ponseling atas 3,5 miliar rupiah Oh my god Ini yang beli emang udah duitnya kebanyakan apa gimana ya? Dia memang pengen punya gaun karet gelang Mungkin biar bisa makan sepuasnya Iya gak? Fitri? Fitri bawa karet gelang Iya Aku mau bikin dress Dia mau bikin dress Biar laku 3,5 M Tadi ibu ibu bisa bikinnya emang keren banget Bisa aja ga mungkin lagi Kenapa ya? Dia memang kalo muter gitu Ada apa sesuatu di mulutnya? Lagi nyah dia Dia pasti mau kamer atau gimana tuh? Nih Apa? Gue kasih tau Apa sih? Pak bisa dulu di mulut pak Ada tren tas dari es kopi Sebuah label fashion di Singapura Membuat tas berbentuk unik yang menyerupai kantong es kopi Tas ini berukuran besar Yang dibuat dari plastik transparan dan dengan warna coklat Bagian baunya mirip cairan kopi Strapnya bukan hanya hiasan Tapi juga bisa berubah fungsi menjadi sedotan beneran Ya Allah Oh orang kreatif-kreatif banget sih Tapi yang kayak gini-gini biasanya mahal Jangan-jangan Dijual dengan harga Oh masih 200 ribu Masih affordable Dimayang lah daripada kapan Bottega 2-2 dueng-dueng Kayak tas belanjaan mak-mak Buatnya berapa juta? Eh kita validasi dulu artikel Fitri Anyu Baru Cheers Ini belum ada sebulan ini Baru ada Kalau mau ngasih angpal masih dibuka loh Iya Coba kita lihat ya Ini tak ingin meninggalkan dunia artis jika sudah menikah Masih terus lanjut ya di dunia entertainment ya Masa sih lanjut Tetep ya nggak menghalangi ya Suami pun nggak melarang Nggak nggak melarang Karena sama suami udah kenal udah cukup lama kan Eh sama dia sih dari awal kenal sampai dikawinin ya Satu setengah tahun Cepet dong Cepet lah Iya udah diteror terus soalnya Cepetan nggak oh Cepetan nggak oh Cepetan nggak Harus begitu Iya Pernikahan serba angka 8 Oh iya Oh Jadi pernikahan kemarin temanya ada serba angka 8 Apa aja ya Sebenernya sih kebetulan Soalnya Pas aku lamaran itu kita lamarannya tanggal 8 April Terus kemarin itu nikah 8 Oktober Ok Terus Jadi aku sama teman-teman aku tuh kita tuh kayak ngasih Piala bergilir Tapi sebenernya pialanya nggak bergilir Jadi setiap teman kita dibuatin piala baru gitu Dan aku dapet yang urutan ke 8 gitu Udah pada kewong semua Bagus lah angka 8 kan nggak ada putusnya Nah katanya kan eh Bener Agen Oke Ini ada tembakan Dari bunjulham lah Kita Akan dengarkan tembakan Untuk fitri sebagai hadiah pernikahan Oh Kenapa Anda berhak mendapatkan tas serba guna dari pagi pagi Tapi sebelumnya Harif Biar dulu bertanya dari saya Siapa selebriti Hollywood Yang rumahnya di Jakarta Utara Kamain juga selebriti Hollywood Rumahnya disitu Jakarta Utara Gak tau Ya gak tau lah Jakarta Utara itu Kayak gak punya pikiran Jakarta Utara itu mana Tanjung Kriuk gitu-gitu Apa Gading ya Gak tau deh Gak tau deh Jawabannya Leonardo dekat Kriuk Leonardo dekat Kriuk Ya oke oke Jadi gak petas nih Dapat tetep-tetep lah Petas tetep-tetep Tetep-tetep dapet ya Ada disini gak atasnya Ada Langsung buat memprogram Anak langsung Insya Allah Berarti ini pas Kalau begitu ini untuk Bawa peralatan Bawa peralatan baby ya Oke yuk kita meriahkan Semangat pemuda Dengan tweet Atau mention Instagram Atnet Media Tama Dengan menggunakan hashtag Waktunya Kita Waktunya Kita Ya di bulan Oktober ini ya Ini adalah bulan kreatif Jadi bikinlah hashtag Waktunya Kita Apa misalnya Waktunya Kita Blusukan Waktunya Kita Main bola Dan selain itu juga Kita punya pengumuman Pengumuman penting juga nih Yang akan kita berikan Kepada sahabat pagi Ini dia Halo selamat pagi Saya Andre Taulani Dan juga rekan saya Dan saya Hesti Sihab Iya hari ini kami akan Memberikan sebuah pengumuman Yang sangat bombastis Untuk anda Terkadang anda pasti Merasa bosan Dengan rutinitas Sarihan anda Namun tak terluga Dan tak dinyana Smartphone anda Sudah nampak Tak layak guna Untuk itu Jangan sedih Jangan bingung Dan jangan gundah gulana Kami punya solusi Untuk masalah anda Iya Pagi-pagi akan bagi-bagi Dua smartphone Untuk sahabat pagi Yang beruntung Ini sangat mudah sekali Hanya dengan Kirim video tips Oi-oi Alah sahabat pagi Betul sekali Ini sangat mudah sekali caranya Hanya cukup upload Video kamu ke Instagram Tag serta mention Ke pagi-pagi Underscore net tv Atau bisa ke twitter At pagi-pagi Underscore net Sertakan Hashtag Waktunya Kita oi-oi Betul sekali Dapatkan dua buah smartphone Untuk dua orang pemenang Dan pemenangnya Nanti akan diumumkan Pada tanggal 27 Oktober 2017 Ayo kita berkreasi Untuk Indonesia yang lebih kreatif Hidup oi-oi Jangan kemana-mana Sahabat pagi Karena setelah ini Kami akan memberikan Beberapa referensi Menu makanan sehat Dari bahan sayur-sayuran Yang pastinya Oilicious Tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya